Intro Halo rakyat, ketemu lagi dengan saya Budiona Sukses Pagi hari ini saya sedang berada di Jalan Embong Malang di Surabaya Di seberangnya Tunjungan Plaza 6 mau sarapan Soto Ayam Cak Parti Nanti kita lihat seperti apa kelezatan Soto Ayam Cak Parti yang sudah sangat legendaris ini Tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini Saya ucapkan salam kenal, langsung saja klik tombol subscribe Beserta lonceng notifikasinya Follow juga Instagram saya, atdeteksi Wah, ya sudah, sekarang ayo langsung pesen Dan nanti kita cicipi bareng-bareng seperti apa kelezatan Soto Ayam Cak Parti yang legendaris ini Halo Cak Iya, iya, iya Dengan Cak siapa ini? Cak Manap Cak Manap Cak Manap Cak Manap itu apanya Cak Parti? Anaknya Oh anaknya Kalau Cak Parti masih sehat ya? Di desa sekarang Oh, di desa Di mana desanya Cak? Lamongan Oh, ini Soto Lamongan berarti ya? Sudah dari tahun berapa Cak Parti jualan Soto di sini? Mulai tahun 71 Tahun 71 Sampai sekarang ini? Sampai sekarang Berarti usianya sudah berapa kira-kira Cak Parti itu? Sampai sekarang kira-kira 80-an ya Oh, 80-an ya? 1 Mei Oh, berarti sekarang yang jualan Cak Manap ini? Ya, masih Cak Parti ya sayang Oh, Cak Parti masih jualan juga Ini bukanya jam berapa Cak Manap? Setengah 6 Setengah 6 pagi? Paling malam 4 jam 6 Tutupnya setengah 3 Tutupnya setengah 3 Paling lambat Oh, iya-iya Ada cabang lain nggak? Ada di Bukit Mas Oh, di Bukit Mas Kalau di Bukit Mas yang jualan siapa? Anaknya juga adik saya Oh, adiknya Cak Manap Anaknya Cak Parti Oh, oke Cak Matur suan Cak Manap Semoga tambah lari sotonya Cak Parti ini Nah, Rek Ini dia satu porsi soto ayam Cak Parti Yang alamatnya ada di Jalan Embong Malang Di Surabaya Satu porsi soto ayam standar Itu harganya Rp15.000 Tapi kalau teman-teman minta tambahan uritan Alias telur muda Atau telur yang belum jadi Itu nambah Rp15.000 Jadinya Rp30.000 Satu porsi isinya banyak banget Dan ini adalah soto khas lamongan Yang kuahnya itu sedikit keruh Penuh dengan rempah Wah Ya sudah, sekarang langsung dicoba aja Seperti apa kelezatan dari Soto Cak Parti Di Jalan Embong Malang ini Kebetulan saya mintanya Soto ayam plus uritan Bismillahirrahmanirrahim Hmm 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 Wow Wah Kuahnya itu segar banget Terus tadi karena dikeceruti sama jeruk juga Itu jadinya tambah swagger lagi Ada unsur kecut-kecutnya Terus potongan daging ayamnya Itu sebenarnya sudah banyak Tapi karena pagi hari ini Saya memang mendadak Kepingin uritan Akhirnya nambah uritan Hmm Wah Nah ini uritannya nih Jadi uritan itu Telur yang Belum jadi Terus isinya ya Ada telur-telur mudanya Seperti ini Ini kalau saya perhatikan ya Ini uritan betulan Telur muda betulan Terlihat dari Pembuluh darah yang ada di Sekeliling telurnya Terus Tekstur telur mudanya itu Padet Sedep Hmm Nah ini kerupuknya nih Hmm Kerupuk Elemen kecil yang menambah Kenikmatan rasa Kita Kita tuntaskan langsung ya Oh iya Yang khas lagi dari soto lamongan Itu ada koyanya Jadi semacam serbu Yang dibuat dari Rempah-rempah Dicampur dengan Remuan Kerupuk udang Jadi Ada koyanya Warangnya coklat-coklat Itu menambah sotonya Menjadi lebih gurih lagi Oh iya teman-teman Jadi Sebenarnya Di Surabaya itu Sudah gak ada PSBB Pembatasan sosial Berskala besar Dalam rangka Memotong rantai Persebaran Covid-19 Itu sudah dihentikan Sampai tahap 3 Dan sekarang Sedang transisi Menuju Ke new normal Atau Kenormalan baru Sebenarnya di Sotocak Parti Itu ada banyak Tempat duduknya Tadi saya lihat Juga banyak Yang makan di dalam Tapi Terus terang Saya Masih merasa Belum Aman dan nyaman Kalau harus Umpel-umpelan Dengan orang lain Ya kita Jaga diri Masing-masing lah Semoga gak ada Satupun dari kita Yang tertular Virus Corona Semoga Semuanya Sehat-sehat Saja Amin Oh iya Tadi dalam Satu porsi Soto Ayam Pancak Parti ini Yang versi standar pun Juga dapat Telur bulat Yang dipotong-potong Di atas Sotonya Itu Seingat saya Khas Soto-soto Yang ada di Surabaya Dan sekitarnya Oh iya Setelah PSBB Di Surabaya Dihentikan Atau tidak Dilanjutkan Nampaknya Beberapa kantor Sudah mulai Beroperasi Beberapa mall Sudah beroperasi Dengan protokol baru Beberapa warung Sudah mulai Buka Dan menerima Dine-in Alias makan Di tempat Tadi saya lihat Jalan-jalan di Surabaya Sudah lebih rame Dari biasanya Lebih rame Ekonomi Mulai berjalan Tapi pesan saya Tetap Teman-teman Mari kita Jaga Kesehatan Kita Dan keluarga Kita Masing-masing Nah ini Tinggal Dua Sampai Tiga Suapan Wah Ini Suapan terakhir Kita Serubut Kuahnya Kuahnya Seger Berempah 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 Cocok Dibuat Sarapan Seperti ini Oke Suapan terakhir Dari Soto Cak Pardi Di Jalan Embong Malang Alhamdulillah Mantap ya Sudah selesai Saya sarapan Satu Porsi Soto Ayam Lamongan Cak Pardi Di Jalan Embong Malang Di Surabaya Satu Porsi Harganya Yang standar Rp15.000 Kalau Nambah Uritan Atau Spesial Nambah Jerohan Itu Jadinya Rp30.000 Menurut Saya Sangat Worth it Atau Sepadan Dengan Porsi Dan Kenikmatan Yang Kita Dapatkan Dan Jangan Lupa Ini Adalah Salah Satu Soto Legendaris Yang Bukanya Sudah Sejak Tahun 70-an Di Surabaya Soto Yang Waktu itu Pernah Menjadi Idola Orang Surabaya Oke Teman-teman Terima kasih Sudah Menyaksikan Video saya Silahkan Like Share Dan Subscribe Jika Belum Kalau Teman-teman Punya Informasi Tentang Kuliner Kuliner Yang Menarik Maupun Ketika Ada Pedagang-pedagang Sepuh Yang Masih Harus Bagian Komentar Insya Allah Nanti Kalau Ada Waktu Kalau Ada Kesempatan Kalau Ada Kesehatan Dan Kalau Ada Rezeki Akan Saya Coba Atau Akan Saya Temui Kesana Wah Tetap Sehat Tetap Semangat Tetap Berpikir Positif Terus Berbuat Baik Dan Tetap Berhati Indonesia Semoga Kita Semuanya Semakin Sukses Dadah